Alasan Berbi Kumalasari dalangi kasus ikan asin, sakit hati dipanggil tante, ini kata Parhat Abbas. Dilansir Tribun Sumsen.com Alasan Berbi Kumalasari dalangi kasus ikan asin, sakit hati dipanggil tante, ini kata Parhat Abbas. Alasan Berbi Kumalasari disebut berpeluang besar menjadi tersangka dalam kasus heboh ikan asin yang sudah menyebloskan Gali Ginanjar sang suami ke dalam penjara. Parhat Abbas sebagai kuasa hukum Pablo Benua dan Reutami yang juga menjadi tersangka dalam kasus ikan asin ini membongkar fakta baru. Parhat Abbas mengatakan memiliki bukti kuat kalau Berbi Kumalasari lah yang menjadi otak dari pernyataan Gali Ginanjar mempermalukan mantan istrinya. Virus Arafik. Melalui tayangan silet Sabtu 20 Juli 2019, Parhat masih enggan membeberkan bukti kuat peran besar Kumalasari oleh pernyataan Gali Ginanjar tersebut. Meski begitu, Parhat Abbas mengungkap alasan atau mutip Kumalasari yang disebut mendalangi kasus ikan asin ini. Sebelumnya, Parhat Abbas menyebut Berbi Kumalasari sebagai dalang atas pernyataan ikan asin oleh Gali Ginanjar untuk menjelekkan nama Virus Arafik, mantan istri Gali. Berbi Kumalasari disebut merupakan otak dari pernyataan Gali Ginanjar tentang mantan istrinya, Virus Arafik. Parhat Abbas yakin akan hal ini setelah melihat bukti adanya percakapan melalui WhatsApp antara Kumalasari dan Rai Utami selaku pemilik kanal Youtube. Bahkan Parhat Abbas meminta agar Berbi Kumalasari juga dijadikan tersangka dalam kasus ikan asin ini. Melansir dari tayangan inset yang diunggah kanal Youtube TransTV ofisial yang diunggah pada Jumat 19 Juli 2019, Parhat meyakini jika bukan hanya Gali Ginanjar pelaku tunggal dari kasus ini, tapi Berbi Kumalasari juga memiliki andir dalam video yang sangat viral ini. Terlepas dari salah atau benar siapa yang menyebarkan dan kita punya argumentasi sendiri, yang jelas pelakunya itu tidak tunggal, tidak hanya Gali. Tapi menurut keterangan kalian kami yang akan segera dimasukkan ke dalam BAP bahwa itu atas dasar suruhan dan kehendak daripada Kumalasari, ungkap Parhat. Dengan adanya fakta yang akan segera dimasukkan ke dalam BAP, pihak Parhat minta agar Kumalasari segera ditetapkan sebagai tersangka. Kami minta agar Kumalasari segera ditetapkan sebagai tersangka ujarnya, karena akan dibongkar bahwa yang menyuruh Gali berbicara ikan asin adalah Kumalasari itu, menurut pengakuan dan bukti-bukti percakapan antara Re Utami dan Kumalasari. Kalian kami minta agar Kumalasari ditetapkan sebagai tersangka, paparnya. Parhat mengungkapkan pihak Gali merasa tertekan kalau mengatakan ikan asin saat pembuatan konten. Pelaku sebenarnya kalau tidak dalam keadaan tertekan atau tekanan tidak mungkin, Gali akan ngomong seperti itu. Jadi, jangan rasa ketakutan Kumalasari jadi manuver, kan baru saksi belum tersangka. Harusnya jangan menggiring opini yang menyudutkan klien kami. Akhirnya mereka buka suara bahwa pelaku utama adalah di samping Gali. Ada Kumalasari, terangnya. Pengacara Pablo Benua dan Re Utami ini yakin jika berbicara Kumalasari akan ditetapkan jadi tersangka. Yang belum jadi tersangka ini yang berdebar-debar. Kalau mereka yang sudah jadi tersangka itu sudah bersabar-sabar di dalam sel, jadi apapun akan dilewati lah. 100% kita yakin Kumalasari harus ditetapkan sebagai tersangka agasnya. Terbaru melalui tayangan silet, Parhat mengatakan kalau Kumalasari melakukan hal itu lantaran dirinya sakit hati oleh perkataan keluarga virus. Bukan itu saja, Parhat menegaskan dalam bukti cat tersebut kalau Kumalasari memang menginginkan Gali Ginanjar dan virus Arafik ribut. Intinya siapa yang menyebarkan dan apa latar belakang gitu? Sempat kesal dulu disebut tante oleh keluarga virus. Dia ingin melihat Gali virus ribut. Lihat saja di video itu. Dari seorang sebelah kiri video tersebut adalah Kumalasari, Gali dengan disuruh oleh dia, kata Parhat Abbas. Terima kasih telah menonton!